Oke setelah kita membuat typography kita akan membuat warna disini Oke selanjutnya adalah kita pilih mungkin shape aja sepertinya ya Oke nah dari oh sorry ini frames ya Oke kita buat frames disini dan kita buat ini namanya adalah purple gradient Oke nah kita buat ya kita atur warnanya disini solid kita pilih linear Dan kita klik disini teman-teman bisa ikutin aja ya kodenya adalah 8F72EB Oke that's great Oke selanjutnya 7747FD Oke dan jangan lupa ini untuk opacity nya diatur disini jadi 100 Oke semacam itu dan ya selanjutnya agar tidak terlalu monoton atas bawah kita bisa Oke ya semacam ini ya kita close dulu dan kita ubah mungkin kita buat jadi kotak sepertinya jadi 200x200 Oke nah selanjutnya kita akan membuat yang lainnya Oke cukup jadi ini warnanya adalah B8E4FC 37CEF7 Oke cukup keren kita close dulu Nah kita ganti menjadi blue Ini purple aja cukup Ini purple aja cukup lah Kita ganti warnanya Oke disini FED450 Dan FF9826 Oke Oke kita jadi yellow Atau orange Oke drag dan taruh disini kita buat warna yang lain seperti FCAFF FC60FF 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 Oke ini pink Selanjutnya adalah kita buat green C8E97C Oke sip 5FP828 Oke sorry tadi ini ada kesalahan ya jadi 5 Oke jadi Oke kita udah punya banyak warna Tapi masih belum kita masukkan ke dalam style Maka selanjutnya adalah kita memasukkan warna-warna ini ke dalam style Oke kita langsung aja ini green Kita langsung aja bikin disini Tambah Gradient Copy dulu Purple Oke selanjutnya ada Oh sorry Gradient blue Gradient yellow Sorry Orange Dan ini gradient pink Ini gradient green Oke ini kita Sorry Nah warnanya udah langsung keliatan ya Kalau klik di canvas langsung keliatan warnanya Dan ya ini udah jadi warna-warnanya ada sekitar 5 warna Biasa kita buat 16 Oke semacam itu ini kita bisa kontrol ALTG ya Karena kita belum pakai auto layout jadi Dan kita taruh disini ini untuk membuat semuanya center Jadi saya mau membesarkan ini Oke ALTnya saya tahan ya tadi ya Nah ini ALTnya saya tahan lagi juga Oke kita kasih nama disini color Oke kita Nyalakan ini dan Ini saya shiftnya tahan Kalau shiftnya gak ditahan jadinya gini Karena ini tadi diatur center Oke jadi saya shiftnya tahan Saya taruh disini Oke saya taruh disini Dan ya selanjutnya adalah Ini kita detach dulu semuanya Oke nah kita akan membuat yang lain lagi Seperti misalkan ini ada Oh sorry ini harusnya diganti warna dulu ya Jadi ini jangan linear tapi solid Nah terus kita akan ganti warna menjadi 21, 25, 29 Oke karena sepertinya terlalu gelap Kita ganti aja ya 373, 4, 4, 0 Nah oke cukup Nah ini selanjutnya kita buat solid juga Dan kita ganti warnanya menjadi B1A DPD Oke terus selanjutnya ini kita ganti warnanya juga Oke solid menjadi F0, F0, F4 Oke dan selanjutnya kita akan copy lagi Sepertinya harus nambah lagi Oke yang ini Oke kita bisa ganti langsung disini Menjadi F9, F9, FB Oke klik dan yang ini terakhir kita langsung ganti white Oke jadi ini ada beberapa macam warna ya Kita langsung aja kita bikin style nya Solid dark Oke Solid grey Solid light Karena ini lebih gelap dari ini ya Oke ini Solid Light Dan yang terakhir Solid White Oke cukup kita udah punya text Eh udah punya color style Dan text style ya Oke kita Oke sekarang kita udah punya color style dan text style Selanjutnya adalah kita akan membuat komponen-komponen yang kita butuhkan dengan Auto layout dan fitur komponen yang ada di Figma Oke kita langsung aja ke video selanjutnya And rainy UGo 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 Ugo